Ya udahlah, sayangku. Ayo kita pulang. Adi, apa-apaan sih kamu? Ya udah. Hei! 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 Ya! Ah! Woi. Gimana, pal? Udah selesai? Ya, Alhamdulillah, Fih. Aku barusan cuma beli kabel sama minyak rem. Soalnya kan, tadi rem kamu kan kurang nyantol, kan? Iya, benar. Makanya aku langsung kesini. Aku tahu ini, kalau kamu sebenarnya jadi montir itu dari Kinun. Oh iya, Kinun juga pernah servis sama aku kok. Kalau nggak salah tuh, ya kurang lebih satu bulan yang lalu. Dan teman-teman yang lain juga... Juga juga langganan kesini. Iya, banyak yang kesini. Oh iya, kamu sepertinya sekarang jadi wanita karir ya? Ya, Alhamdulillah. Kayak gini aku sekarang. Kamu sekarang juga makin cantik ya, Fih. Alhamdulillah, kamu bisa aja deh. Oh iya, kamu kok bawa mobil kamu ke bengkel sendiri? Emang kamu belum ada pasangan? Belum. Biasanya sama sopir, cuma kebetulan aku pengen nyetir sendiri sih. Masa sih? Ya wanita cantik dan karir kayak kamu, nggak punya pasangan itu, ya nggak masuk akal. Ya bukan aku terlalu pemilih sih, cuma ya kan aku harus benar-benar dapetin cowok yang nyaman. Ya tapi kan cowok yang mau ngedeketin kamu tuh ya kan harus sederajat sama kamu, bos besar lah. Atau ya juragan lah. Nggak, nggak lah. Nggak harus kayak gitu, Fal. Aku cuma cuma... Ya masalahnya sekarang kamu kan udah wanita karir, kamu wanita sukses. Justru karena itu aku pengen punya pasangan yang bisa ngertiin aku, bisa bikin aku nyaman, nggak harus bos-bos gede lah. Nggak harus yang karirnya sama kayak, aku enggak. Jadi keinget dulu ya, waktu SMA ya. Aku ya... Kenapa? Kalau sekarang sih, mana mungkin kamu ya... Istilahnya ya, maaf ya lancang sama kamu. Kamu nggak bakal mau lagi sama aku. Karena ya aku cuma seorang montir kayak gini. Ya harusnya kamu bersyukur, masih punya kerjaan kayak gini. Di luarang banyak loh yang nggak punya kerjaan. Dan semangat kamu, itu yang bikin aku seneng. Walaupun kamu kerja jadi montir, kamu nggak malu sama sekali kan ke teman-teman. Kalau tahu, kamu kerja aja kayak gini, aku nggak perlu ke bengkel lain. Ya nggak, ngapain aku harus malu. Yang penting kan, itu halal dan kita harus selalu bersyukur kan, Fit. Ya benar, yang terpenting kayak gitu. Sekarang kan kebanyakan cowok itu kadang gengsi sama kerjaannya. Dan kebanyakan gaya-gaya di depan aku. Justru itu, aku nggak suka, aku nggak mau kayak gitu. Kita harus tampil apa adanya, nggak usah gengsi-gengsi kan. Ya bener, kamu bilang. Gini, Fih. Kenapa? Aku kalau boleh lancang sama kamu. Dari zaman SMA sampai kamu sekarang datang lagi ke sini. Aku ketemu kamu. Sebenarnya aku tuh tetap ada... Bentar. Siapa sih? Bentar ya, Vail ya. Sorry, sorry. Oh, Adi. Halo, Adi. Oh, aku ini lagi benerin mobil di bengkel. Jalan teratai deket lapangan tapen. Kenapa? Ini temen aku, jadi aku nyantai kok di sini. Menyusul. Oh. Oke, oke. Yaudah, ke sini aja. Oke. Siapa, Fih? Pacar kamu? Bukan. Dia itu anak juragan gitu. Bos juga sih. Lah, terus? Sudah agak lama. Deketin aku. Tapi akunya nggak nyaman sama dia. Kalau dia anak juragan dan juga bos kan sejajar dong sama kamu. Kamu wanita karir. Bukan masalah kayak gitunya, ya nggak nyaman. Sikapnya sih agak sombong. Terus orangnya juga nekat banget. Kalau kamu nggak nyaman sama dia, ya kamu bilang aja jujur sama dia. Biar dia nggak ngejar-ngejar kamu terus, Kak. Nah, justru itu. Dia tuh nekat banget. Kalau kamu nggak bertindak, kamu nggak bilang sama dia, ya dia akan terus ngejar kamu dong. Berarti dia suka sama kamu. Iya, kayaknya gitu sih. Iya, kalau kamu merasa nggak nyaman sama orang itu, ya kamu bilang. Kalau kamu nggak bilang, orang itu terus-terusan ngejar kamu. Ya, tapi aku takut. Eh, kamu tadi mau ngomong apa? Masih kenapa? Udah-udah, lupain aja, Vi. Nggak penting juga. Kok lupain? Ya nggak apa-apa, ngobrol aja. Udah, kapan-kapan aku bilang lagi sama kamu. Oh iya, aku tinggal ngencengin baut-baut ini. Oh, udah beres ya? Kamu tunggu di sana aja. Ini cuma tinggal ngencengin bautnya kok. Oh iya, udah aku tunggu sana ya. Oke. Kenapa aku di deket Vivi kayak, eh waktu SMA ya. Kayak aku yang nggak ada rasa sama dia. Ah, tapi nggak mungkin. Aku sama Vivi, sudah beda jauh. Dia wanita yang sukses, aku hanya seorang mortir. Wah, kayaknya di sini lah. Itu mobil pujaan hati aku, si Vivi. Yaudah, kita cempirin yuk. Hei, mortir. Kemana pujaan hati aku? Eh, mas. Dateng-dateng pakai salam dong. Lah, kenapa? Kamu mau dihajar sama bodi gadu aku ini? Ngapain ngajar aku? Aku nggak ada salah sama kamu. Kamu dateng-dateng nada tinggi kayak gitu. Eh, dijawab dong. Kemana pujaan hati aku? Ini kan mobil pujaan hati aku. Lah, kamu kayak gimana pujaan hati? Aku nggak tahu. Kamu sebut nama dong. Si Vivi. Oh, jadi si Vivi. Jadi kamu yang telpon Vivi tadi. Emang kenapa? Kamu ngoping? Bukan ngoping, mas. Vivi telpon tadi di sini. Eh, kamu itu seorang montir. Kamu itu nggak usah ikut-ikut kepribadian aku. Sana panggil pujaan hati aku. Eh, aku nggak kenal sama kamu. Aku bukan persuruh kamu ya. Gimana? Ini? Dia nggak mau nih. Apa namanya sih? Hai, sayang. Kamu kok sendirian sih ke bengkel? Kamu ngapain sih? Sini dong. Nggak, nggak, nggak. Aku di sini aja. Lah, emang kenapa? Ya, sejak kapan kamu panggil aku sayang-sayang? Itu bikin aku risih, tau nggak, Di? Kan kamu itu pujaan hati aku. Ya udah, terserah. Tapi ke tempat orang itu nggak boleh kayak gitu. Dia yang sopan. Ini temen aku. Apa? Iya, dia temen aku. Ini temen kamu. Terus kenapa ada yang salah kalau dia temen aku? Temen kamu seorang montir kayak gini. Emang kenapa? Hey, stop. Don't speak. Understand? Hey. Emang kenapa kalau aku seorang montir? Aku juga temen SMP Asawa sih, Vivi. Kamu siapa? Eh, kamu itu seorang montir. Emang kamu mau dihajar sama bodyguard aku? Gas lah! Eh, tenang bertu. Ayolah, my darling Vivi. Kita jalan-jalan ke restoran, makan mewah. Aku belum selesai nih. Masih benerin mobil, Di. Udah lah, mobil kayak gini tinggal aja. Kasihkan ke montir. Kamu mau beli apa? Civic, Rubicon, Mercy. Ya udah, aku kasih semua. Adi, kamu stop deh kayak gini. Sumpah aku tuh risih sama tingkah kamu. Kamu nyadar nggak sih? Oh, kamu nggak mau sama aku. Di, kamu tuh harusnya mikir dong kenapa aku kayak gini. Aku nggak suka sama sikap kamu kayak gini. Aku nanya. Kamu nggak mau sama aku. Oke, oke. Mumpung di sini ya. Biar kamu sadar, aku nggak mau sama kamu. Oh, kamu nggak mau sama aku. Oke. Tapi jangan salahin aku kalau kamu celaka ya. Aku bisa buat kamu yang celaka. Eh, eh. Udah, satu dengan satu kalau berani. Kamu mau main kroyokan. Eh, aku bukan takut sama bodyguard kamu ya. Kamu ucapkan buat Vivi celaka. Sebelum kamu nyentuh dia, kamu akan berhadapan sama saya. Tidak usah sok pahlawan. Eh, stop deh. Di, kamu mending pergi deh. Udah, udah. Kamu kok ngusir aku gitu sih, sayang? Eh, aku nggak pernah takut sama bodyguard kamu ya. Mending kamu pergi dari sini. Daripada saya panggilkan satu kampung untuk menghajar kalian bertiga. Eh, tangan kotor kamu ini penuh dengan oli. Tidak berhak nyentuh baju mahal aku. Baju kamu memang mahal. Aku nggak mampu beli. Jelas. Tapi sifat kamu itu nggak baik. Eh, kamu itu maksudnya apaan ikut-ikut? Karena aku juga sayang sama si Vivi. Seorang mentir suka sama si Vivi. Eh, kamu itu bukan level aku. Bukan saingan aku. Aku ini bos besar. Yaudah lah, sayangku. Ayo kita pulang. Adi apa-apaan sih kamu? Yaudah. Eh, ini bukan orang biasa. Saya nggak takut sama kalian berdua. Dan saya juga bisa panggilin orang satu kampung buat hajar kalian. Daripada saya di sini bertindak. Udah kamu nggak usah ganggu si Vivi. Karena Vivi ini nggak mau sama kamu. Eh, urusan kita belum selesai ya? Sudah lah, bos. Kita pulang aja. Dia bukan orang biasa. Iya, bos. Sebelum aku mendapatkan si Vivi. Udah, nggak usah kayak gitu. Orang lain tidak bisa berhak untuk mendapatkan si Vivi. Tentu kelanjutannya ya. Yaudah, kita pergi. Woy, orang sombong. Ingat ya. Jangan pernah kamu ngejar-ngejar Vivi lagi. Dan jangan pernah kamu sampai celakain Vivi. Karena kamu akan berhadapan sama aku. Dan ingat juga ya. Aku akan balas dendam buat kamu. Dan aku bisa bayar semua orang untuk menghajar kamu. Udah, kamu pergi aja. Aku orang kaya. Vivi, kamu nggak apa-apa, Vivi. Nggak, nggak apa-apa. Val, tadi kamu ngomong kalau sayang aku. Udah, Vivi. Lupain, Vivi. Wah? Bentar lagi aku beresin mobil kamu ya. Val, bentar. Kamu jujur aja. Udah, Vivi. Aku butuh waktu untuk ngomong itu lagi sama kamu. Karena aku bukan, ya, level kamu lah. Aku beresin mobil kamu ya. Val.